Intro Shalom, selamat hari sabat Renungan Grow pada hari sabat ini berjudul Ketika Rencana Kita Gagal Berapa banyak dari kita yang membuat rencana? Entah itu rencana untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Rencana membuka usaha, rencana liburan, rencana pernikahan, rencana dalam pelayanan Dan mungkin rencana-rencana yang lain Kita semua pasti mempunyai rencana dalam hidup kita bukan? Pertanyaannya adalah Apakah kita mendoakan setiap rencana kita? Jika iya, apakah doa kita biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidup kita? Jika kita berdoa biarlah kehendakmu yang jadi Maka pertanyaan berikutnya adalah Apakah kita menjadi kecewa dan marah Jika jawaban Tuhan terhadap rencana kita adalah tidak? Saudara saudariku yang terkasih, ingatlah Bahwa rencana kita tidak selalu rencana Allah Seringkali rencana kita gagal Sehingga rencana Allah dalam hidup kita dapat berhasil Dikutip dari buku Help in Daily Living Halaman 12, paragraf yang pertama dan yang kedua Seringkali rencana kita gagal Sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita bisa berhasil Tuhan sendiri berkata di dalam buku Yesaya pasal yang kelima lima Ad yang ke delapan sampai sembilan Demikianlah firman Tuhan Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik Di dalam kehidupan kita Karena ia sendiri berfirman di dalam Yeremia pasal yang ke-29 Ad yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Jadi teman-teman Jika hari ini kita masih merasa rencana kita gagal Ingatlah bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita Jika rencana kita saat ini masih terlihat gelap di depan Berdoalah dan serahkanlah rencana dan kehidupan kita ke dalam tangannya Karena rencananyalah yang terbaik bagi kita Kiranya renungan pagi ini boleh mengingatkan kita bersama Dan menguatkan kita semua Selamat hari sabat Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!